Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bang Lubis Opesial, yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi. Kamu sudah tahu nggak bahwasannya aplikasi WhatsApp itu baru merilis sebuah fitur terbaru, yaitu sebuah fitur di mana kita bisa menyembunyikan chat kita dengan seseorang ataupun percakapan WhatsApp kita dengan seseorang bisa kita sembunyikan dan kita kunci melalui sidik jari kita sendiri. Penasaran bagaimana caranya? Simak terus video kita ini, dan jangan di-skip agar kamu bisa paham dan mengerti bagaimana cara mengerjakannya. Dan bagi kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Opesial. Oke baik, langsung saja kepada langkah tutorialnya. Di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Mei kemarin, aplikasi WhatsApp baru saja merilis sebuah fitur terbaru, yaitu fitur kunci chat. Kunci chat di sini maksudnya adalah, kita bisa menyembunyikan ataupun mengunci chat salah satu dari chat yang ada di WhatsApp kita, entah itu mungkin teman dekat, pacar, atau mungkin ini yang kamu sedang selingkuh mungkin, kamu ingin menyembunyikan chatan kamu dengan selingkuhan kamu, ini salah satu caranya ataupun fitur yang terbaru yang disediakan oleh WhatsApp. Caranya bagaimana? Oke kita buka WhatsApp terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih salah satu chat yang mana yang akan kita sembunyikan atau kita kunci chatnya. Akan saya coba di sini pertama, yang bagian ini saja dulu. Oke yang ini. Kemudian setelah kita buka seperti ini, kita buka yang bagian profile dari WA teman kita itu, ataupun siapapun orang yang ingin kamu sembunyikan WA-nya itu, atau chatan percakapan kamu dengan teman kamu tersebut, kemudian kamu scroll ke bawah, di situ ada bagian bawah, yaitu kunci chat. Kemudian kita buka, di sini, di pojok kanan, di sini ada seperti ikon bulat, kamu hidupkan, maka akan muncul konfirmasi sidik jari untuk mengunci. Kemudian kita masukkan sidik jari tangan kita, oke, maka secara otomatis, dia akan terkunci. Oke, ini sudah muncul di atas, chat yang dikunci. Jadi, ketika seseorang meminjam handphone kamu, baik teman dekat kamu, keluarga kamu, mereka tidak bisa membaca chat yang sudah dikunci ini, tanpa dibuka oleh sidik jari tangan kamu sendiri. Oke, itu contoh untuk yang chat pribadi. Kemudian di sini, kalau kamu ingin mengunci chat group, saya bisa contohkan juga di sini dulu. Contohnya di sini kita buat, oke, ini dulu. Sama juga seperti yang tadi, kita buka bagian profile-nya, kemudian kita scroll ke atas, eh, sorry, maksudnya scroll ke bawah, kemudian kita klik yang bagian kunci chat, kita aktifkan kembali, kemudian kita masukkan sidik jari, maka secara otomatis, dia akan terkunci. Oke, kita buka chat yang dikunci. Oke, di sini ada tiga di sini. Kemudian bagaimana caranya, kalau sudah terkunci seperti ini, Bang? Saya ingin membalikannya ke beranda WhatsApp saya. Oke, caranya begini. Caranya kita buka kembali, chat yang dikunci tadi, kita masukkan sidik jari, sorry. Oke, kemudian kita pilih, yang mana yang mau kita keluarkan, contohnya saya buat saja ini, yang reseller Aisah Brands ini dulu. Kemudian kita ambil yang bagian profile, kemudian kita scroll ke atas, eh, sorry, ke bawah. Kita ambil kembali yang bagian kunci chat, kemudian yang bagian kunci chat ini dengan sidik jari, kita matikan. Kemudian kita masukkan kembali sidik jari, maka secara otomatis dia akan kembali ke beranda WhatsApp kita. Oke, ini sudah muncul. Saya contohkan satu lagi. Kita keluarkan kembali ini yang bagian, yang dua bagian atas. Kita buka profile. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita buka yang bagian kunci chat. Kemudian yang kunci chat dengan sidik jari, kita matikan. Kemudian kita konfirmasi dengan sidik jari kita. Oke, kemudian kita keluar. Kita lihat kembali. Maka secara otomatis dia akan keluar kembali. Oke. Cukup sampai di sini mungkin untuk tutorial singkatnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan bisa kamu buat di WhatsApp kamu untuk menyembunyikan atau mengkunci chat dengan seseorang yang bersifat privasi ataupun ada rahasia tertentu. Oke. Jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan dan loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bangun Lubis Opisial. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.